Intro Anda menyaksikan Top Story Primetime Berita 1 TV, saya Kevin Egan. Polda Metro Jaya mengembangkan kasus penyekapan buru pabrik wajan di Tangerang termasuk memeriksa dua anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Komisi Pemilihan Umum menyatakan PKS, P3, dan PKPI tidak memiliki bakal calon anggota legislatif yang lolos verifikasi. Sedangkan 24 bakal caleg diketahui terdaftar ganda. Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan kasus simulator SIM dengan terdakwa irjen polisi Joko Susilo. Dialog khusus primetime tentang sorotan lembaga keuangan asing terhadap kebijakan subsidi pemerintah. Berita 1 dapat disaksikan lewat live streaming di Berita 1 TV, di First Media Channel 6 dan HD Channel 301, Telkom Vision Channel 150, Sky Nido Channel 47, Aura TV Channel 921, berita1.com, serta youtube.com slash berita1. Dan kepada semua pemirsa kami dari Manado, Sulawesi Utara, kami sambut hangat telah bergabung dengan Berita 1 di TV Manado Channel 49. Terima kasih telah menonton!